Raya! Raya Kak! Ya? Telegram yang pernah viral itu? Tuh, kan denger. Aku boleh minta foto gak? Boleh minta foto gak, Kak? Boleh, boleh. Sama-sama. Oke, oke. Thank you ya. Makasih Kak. Ya, thank you ya. Walaupun udah lama gak upload video baru, Marta masih ada juga yang kenal sama gue. Orang pesennya baju anak-anak yang dateng baju dewasa. Saya kan udah bilang, Bu. Saya cuma kurir. Saya gak tau apa-apa. Kalau gak tau apa-apa, kenapa mau aja nganterin? Bapak di dalam cintamu Bayangmu selalu Ini gak sesuai sama pesenan saya. Pokoknya saya minta tuker. Ini kan CO deh, Bu. Kalau barang yang sudah dibuka, gak bisa dibalikin. Terus, kalau gak sesuai pesenannya, saya harus bayar gitu. Hai, guys. Ini dia nih. Kurir yang kurang bertanggung jawab. Masa nyokap gue yang pesannya baju ukuran anak-anak yang dateng malah ukuran dewasa. Parah banget kan? Hai, Ted. Kamu kenal sama dia? Cuman temen kampus jaman dulu aja, Ma. Eh, walaupun kita kenal, tapi lo kerjanya tetap harus profesional ya. Gue minta barang ini segera diganti. Gak bisa gitulah. Lo tau aturan CO deh kan? Oh, gue gak tau. Gue gak pernah belanja online. Partesanku, Ted. Ini terus maksudnya apa ini? Lo video-videoin gue segala? Lo takut gue viralin. Ngerasa bersalah ya? Makanya punya rasa takut. Iya. Udah lah, Ray. Viralin aja. Jangan di viralin juga, Bu. Yaudah. Kalo lo gak mau gue viralin, lo tuker barangnya segera. Ya tapi biasa aja dong ngomongnya. Jangan mentak-mentak itu. Gue biasa aja kok. Lo bukan nih tadi baru selalu mentak-mentak gue. Ih, gas. Lihat tuh. Ih, gak punya sopan santun ya kurirnya ya. Yaudah, gue balikin. Eh, ngomong apa lo? Lo minta tuker, kan? Yaudah. Pokoknya sampai lo gak balikin gue bakal viralin di video. Mama! Karaya! Bajunya mana? Tadi abang kurirnya dateng kan? Kok diam? Lagi dituker. Salah ukuran soalnya nanti ya sayangnya. Kok dituker? Dituker. Ditukernya hari ini juga kok. Bentar-bentar lagi juga diantar. Acaranya kan masih nanti malam ya kan? Iya. Yaudah, makasih ya ma. Karaya. Jangan tunda-tunda pengiriman ya. Kerja tuh harus cepet gitu loh. Tak, tak, tak. Paham kan? Tet, ini tuh kenapa sih? Tet! Kenapa sih lo heboh banget? Lo yang kenapa? Nih, tuh lihat. Muka lo ada dimana-mana. Viral. Tuh. Dia ngajak perang nih. Eh, lo mau kemana? Aduh. Tuh, lo lihat ya. Paket-paket tuh masih banyak yang harus lo kirim. Tapi ini lebih penting, Mirna. Shh. Itu biar gue yang urus. Lo. Tuh. Tuh kan. Dia pasti minta ganti rugi bajunya cepet diantar. Sini, biar gue yang ngomong. Kok gak dateng-dateng sih? Lo gak usah ngarep ya. Gue gak akan ganti. Lo siapa? Gue yang punya online shop. Oh, pas banget dong. Mbak, mohon maaf ya. Kalo jualan tuh yang bener dong. Gimana sih? Mesennya apa, datengnya apa, gak manah banget. Gak usah sembarangan ngomong ya? Eh, ini gak usah ngomong. Mbak, ini tuh fakta. Ya udah, lo maunya apa? Iya, minta barengnya diganti lah mbak. Kita ketemu besok. Gue ganti. Wah, gak bisa besok. Masa putus sekarang. Eh! Lo bilang ya sama cewek ini, gue gak akan ganti. Loh? Bener. Tadi barusan lo bilang mau ganti. Kok berubah pikiran sih? Itu bukan urusan lo. Tuh, urusan lo tuh. Kirim paketnya. Heran. Pokoknya bajunya harus dateng sekarang. Dea, Dea. Gimana ya? Kita-kita ganti baju lain aja. Yuk kita beli aja ya baju yang lain hari ini ya. Ya? Gak mau. Uh, Dea kakak harus gimana dong? Bajunya harus tetes ikonan. Iya, ngerti. Tapi Dea please jangan rewel ya. Dea udah janjian mau sama-sama temen-temen. Iya, Dea. Dea. Ya ampun. Pusing banget ya. Coba liat-liat di online shop lagi, Ray. Iya mah ada banyak kok. Ya kalau banyak langsung kamu pesen aja daripada adik kamu uring-uringan terus. Ya gak bisa same day. Semua pasti datengnya tuh besok. Kok besok sih? Ya iyalah besok orang tokonya di Bandung. Emangnya gak ada yang lebih deket? Gak ada. Ini mamah pokoknya tenang aja nih. Ini orang harus bertanggung jawab. Bisa gak lo gak ganggu gue? Eh, gue cuma itu pertanggung jawaban lo doang ya. Gue cuma kurir. Lo komplain aja sama-sama online shopnya. Wah gak peduli. Gue butuh baju itu hari ini, sekarang. Itu bukan urusan gue. Lo tuh udah ngancurnin cara luang tanah deh. Gue tau gak sih? Eh, yang ada lo yang udah ngerusak nama baik gue. Ih, matiin aja semuanya. Cintaku ini. Masyarakat. Lihat, sayang. Kita tiop lilinnya yuk. Yang lain temen-temennya udah siap tuh. Dia gak mau tiop lilin. Dia malu sama temen-temen. Soalnya dia udah janjiin mau pake baju samaan. Sayang, gimana? Gimana kalau sekarang kita nyanyi tiop lilinnya? Terus dia tiop lilin? Abis tiop lilin itu langsung dateng lo bajunya. Langsung batin baju. Kita tiop lilin dulu yuk. Tiop lilin ya. Oke. Yuk temen-temen dia ayo kumpul yuk. Kita mau tiop lilin nih. Ayo ayo. Ayo ayo sini kumpul. Kita sekarang nyanyi tiop lilinnya ya. Untuk dia ya. Tiga. Dua. Satu. Satu. Timu. Satu. 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 Dea cantik sekarang kita potong kuenya yuk. Tuh temen-temennya yang paling nungguin. Ayo! Majinya mana? Ada! Sebentar lagi dateng! Ayo, potong kuenya dulu! Potong kuenya? Kakak belum bohong! Aku gak mau potong kuenya! Aku gak mau tau! Kalau jualan yang mana dong? Ya, kalau gitu sih namanya penikuan. Sebentar, sebentar. Tolong dengerin. Di sini gue itu cuma kurir. Dan masalah isi bukan tanggung jawab gue. Gue bukan yang punya all shop. Dan, asal kalian tau ya, aturan COD itu emang gak boleh dibuka? Kalau gak dibuka, gimana bisa tau itu pesenan salah apa enggak? Emang pembelinya aja gak teliti? Kok nyalain pembelinya apa? Tuh, yang lain aja dia udah ngerti. Kok lo nyalain pembelinya sih? Karena gue sebagai penjual udah pastiin, barang yang gue kirim itu bener gak asal. Jadi lo penjualnya yang punya all shop? Oke, ya pantas aja ya. Gak aman lah. Jangan sembarangan ngomong ya. Dan gue gak terima lo udah viralin calon suami gue ini sebagai penipu. Calon suaminya? Oh ya jelas aja ya. Iya sih wajar ya kalau dibela mati-matian. Wajar dong kalau misalnya gue belain calon suami gue. Sementara lo caper pansos lagi cari followers kan lo buat naikin popularitas lo. Atau lagi cari calon suami. Bosen ya ngejomblo. Hmm? Mir, udah. Mir, bisa gak sih lo gak asal ngejudge gitu? Rai. Raya, tunggu. Apa lagi? Ngomongan Mira tadi jangan dimasukin ke hati ya? Cero lo tuh besen aja mempermalukan gue depan banyak orang. Jujur. Lalu dulu lo mau tusin gue, gue emang sakit hati banget. Sampai sedikit pun gue gak pernah ada niatan bikin orang-orang tuh jadi benci sama lo. Bertahun bersama Membinak kisah Eh, ya halo mah. Urusan deh ya biar ayah bujuk ya. Raya malam. Bye. Bye. Si jujurnya gue itu... Oh, jadi dia ini mantan pacar lo? Kok lo gak pernah cerita sih kalo dia itu mantan pacar lo? Pokoknya gue gak mau ya lo deket-deket sama dia. Lo itu kan calon suami gue. Bisa gak sih lo gak nyebut gue itu calon suami lo mulu? Hah? Lo emang kenapa sih? Kan emang bokap lo itu udah jadoin kita. Bentar lagi juakan tunangan dan lo akan jatuh cinta. Teddy! Ya lagi pusing nih. Mikirin duit ya? Ya namanya mau skripsi pasti butuh duit lah. Tapi itu bukannya udah resiko kan? Iya. Tapi gak mungkin kan? Sekarang tiba-tiba gue telpon bokap terus tinggal minta transfer. Bukannya lo lagi usaha sama cewek lo. Masa sih gak ada duit? Males gue kalo udah ngobongin si Myrna. Eh sis 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 sis. Santai bos, santai. Tenang lah. Ayo duduk dulu, duduk dulu. Terus rencana lo sekarang apa? Ya gue harus cari penghasilan tambahan. Gue punya saran ya buat lo. Lo ini kan jago ngedesain. Gue bisa kenalin lo sama relasi gue. Kebetulan banget dia lagi cari desainer yang kayak lo kayak gini. Eh diem aja. Mau gak? Kenapa enggak? Nah gitu dong senyum. Jangan kecut kayak tadi. Gue gak kasih izin. Ini urusan gue. Loh, akan jadi urusan gue juga dong. Kan lo calon suami gue. Eh lan, bener dong. Sebagai calon istri gue berhak ikut campur. Kak, sekarang? Iya. Eskrim kan? Yaudah kamu tunggu sini ya. Kita beliin dulu. Tapi inget. Jangan kemana-mana. Oke? Kak. Oke. Bentar ya. Jangan kematian. Yeah. Dea, ini es krim. Dea, 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 Dea. Wow. Iya. Cukup, cukup. Di sini. Kamu ngapain sih di sini? Tadi kakak udah bilang jangan kemana-mana. Terus itu orang siapa? Jangan deket-deket sama orang asing. Ya. Kami sudah kena alam kok. Dan kami ternyata sama-sama suka komik. Detektif konan. Iya kan? Maaf, kak. Tadi Dea mau nyusulin kakak. Eh, malah ketemu omnya ini yang lagi mancing. Tapi omnya baik kok. Ini Dea dikasih omnya. Dea, kamu udah bilang makasih belum sama omnya? Sudah. Oh, bareng, Non. Halo, Lan. Ini bener kan alamat rumah yang lu kirim? Jalan manggis nomor 24. Iya kan? Bener. Jangan-jangan temennya yang elan maksud itu raya. Takak. Eh. Ah. Kakak! Ah, aku... Kakak! Ah, pergi! 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 Dea! Dea! Kenapa sayang? Ah, ngaput-ngaput. Eh, lo ngapain di sini ya? Gue... Takut! Tuh kan, gara-gara lo adek gue trauma ngeliat lo. Coba aja waktu itu pake telok kirim itu bener. Adek gue gak hubungin ketakutan kayak tadi. Eh, lo gak usah ngada-ngada ya? Hah? Dea! Dea! Dea, kamu dilapain sama kakak yang tadi, Dea? Bilang sama kakak, De. Itu kakak ngapain kamu, huh? Huh? Lo ngapain adek gue, ha? Kakak ini gak ngapa-ngapain Dea, Kak. Terus siapa? Gak tau. Tadi Dea ngeliat orang misterius lagi di depan. Kakak ini baik. Suka nganterin pesenan teman-teman Dea. Sorry ya, Tet. Gue udah nuduh lo. Makasih. Berarti ada orang misterius yang selalu ngikutin adek gue? Iya, Re. Jangan sampe dia punya niat jahat buat nyuli ke Ade lo. Ya Allah, soal adek gue apaan? Mungkin lo atau ibu lo punya masalah sama orang lain? Setau gue sih gak ada ya. Kak, gimana kalo kakak ini aja yang jagiin Dea? Maaf ya, De. Kau bujukin. Iya, iya, iya udah. Kakak bujukin Kak Tiri dulu ya. Udah, kamu jangan nangis lagi. Udah, tenang. Dalam rumah aja, jangan keluar-keluar. Nah, udah pernah ketemu nih. Gimana? Jadi kan kerja samanya? Kerja sama gimana, Bang? Kamu kan minta tolong Abang buat nyariin desainer. Teddy ini jago ngedesain. Oh, jadi orangnya Abang maksud itu Teddy? Iya. Sebenernya kedatangan gue kesini untuk itu. Kenapa gak ngomong dari tadi? Tadi gue mau ngomong, tapi lu udah heboh duluan ngurus adek lu. Ya kalo Raya sih oke-oke aja, Bang. Asalkan. Asal kenapa? Ya asalkan Teddynya mau kerja itu sambil ngurusin Dea adeknya Raya. Tadi kan gue udah bilang. Gue gak mau. Plus lah, demi dia. Tanpa rasa... Oke Teddy, gue minta maaf ya. Dan gue janji gue akan bikinin video klarifikasi soal video lo yang virawa kemarin. Ya setidaknya biar nama lo bersih aja gitu. Bener ya? Iya. Oke, gue mau. Nah gitu dong. Raya, ini kan urusan udah selesai. Kayaknya Abang harus pulang. Iya, Bang. Seperti biasa. Kalo ada apa-apa, Kamu langsung ngelapor Abang ya. Siap, Bang. Udah. Gwane. Abang! Ya? Hati-hati ya. Iya. Bang Ellen! Ya? Ada apa? Seri ganggu. Boleh nanya gak, Bang? Pembahasan bab 6. Nah, kamu itu tinggal bahas lagi aja dari bab 3. Karena sebenernya itu pengulangan doang. Jadi kamu harus lagi baca, kamu bisa nonton jawabannya. Oke. Iya. Ngerti ya? Iya. Terima kasih Bang Ellen. Masih bisa, Bang. Ya. Kenapa lo senyum senyum? Tak apa-apa. Abang senior kita itu emang banyak disukai sama cewek-cewek. Ya wajar lah. Rauh dia baik. Mengayomi. Gak pedih ilmu. Lo kayaknya suka deh sama dia. Suka? Enggak. Tau deh. Iya. Tapi kayaknya dia emang ramah ke semua orang deh. Ke semua cewek-cewek. Bukan ke lo doang. Tuh. Sebenernya juga ada di pembahasan gue sebelumnya. Nah, dibuat ini. Ya kan? Ini. Jadi, sebenernya kalau masalah desain. Enggak. Disakita indah tanpa tercipta data yang menduncang jiwa. Gue pengen ngomong sama lo. Ya ngomong aja. Gue suka sama lo Ray. Kalau lo diem. Berarti lo gak nolak. Sini gue bantuin. Ini. Cek. Ah, sebentar ya. Gue menuju suatu sama kak Elan. Kak Elan. Ya. Ya. Lu selalu berhasil buat gue cemburu. Tapi gue selalu gagal untuk berpaling dari lo. Kak. Kak Didi. Dia lapar. Wah. Udah ya sayang. Di dalam kan ada makanan. Udah makan dulu aja ya. Gak mau. Dia mau makan di luar aja. Sambil main sama kak Didi. Oh. Ya udah ya. Ketip ade gue ya. Tolong jagain. Kak Raya juga ikut. Yuk. Hah? Kok? Udah ya. Yuk pulang. Bentar kak. Ih, itu kan becak komiknya bisa di rumah. Aku pengen di sini. Siapa tau om yang baik itu mancing lagi di sini. Udah biarin aja dulu. Ya tapi gue gak bisa lama-lama. Gue harus ke konveksi. Oh ya. Gimana perkembangan konveksi lo? Alhamdulillah selama ini berjalan baik. Udah 3 tahun. Tapi biar gimana pun juga gue sama nyokap gue tetap harus berjuang biar konveksi berjalan. Gue salut sama lo dan nyokap lo. Biasa aja. Lo sendiri gimana? Lo kan juga desain. Kenapa gak coba buka toko baju gitu atau usaha baju apa? Pengennya sih gitu. Kak. Katanya mau pulang. Kok mana goreng? Iya, iya. Gila ya. Yuk. Hehehe. Dia masih sendiri kok. Paham sih lo. Udah lah. Lo kalo masih suka. Lo tembak aja. Gak usah gengsi lo. Jangan ngaco deh. Lo inget gak sih? Saat lo berantem sama Raya. Masuk lo mutusin dia. Iya. Masih inget kan? Ngapain sih nyari dia mulu? Cuma mau ngasih hadiah ulang tahun doang. Butang Elan. Perhatian banget sih. Jangan-jangan lo terima cinta gue demi status aja. Ih, kok ngomongnya gitu? Jujur, Ray. Lo gak pernah tulus kan sama gue? Karena dipikiran lo selalu Elan. Terus lo maunya apa? Di tempat ini gue pernah nembak lo. Dan sekarang, di tempat ini juga gue putusin lo. Jadi karena gue cuma mau kasih hadiah ulang tahun doang ke panggilan lo putusin gue? Ya. Oke? Lo jadi cowok bener-bener gak berkelas ya? Bisa hanya lo cuma pengapain cedong. Lo sadar gak sih? Semua ini gara-gara lo. Abis itu kita temenan. Udah sampai sekarang kita jadi sahabat lo. Iya. Jadi lo yakin lo udah move on dan Raya? Gue tau, Ted. Gagal move on itu cobaan. Tapi, kalo pura-pura move on itu namanya pencitraan. Kok tadi gue telpon gak diangkat sih? Tadi HP gue mati, belum di cas. Banyak pesanan tuh yang harus lo kirim. Kesini sekarang juga ya? Gue tunggu. Iya, iya. Mau aja lo udah suruh-suruh Mirna. Gak apa-apakan ya, Ma ya. Kita mempekerjakan tadi di konveksi. Sekaligus jagain deh ya. Abis gimana sih ya, Ma? Si Mbak Lilis tuh gak balik-balik sih. Jadi gak ada yang jagain deh ya deh. Ya udah, kamu atur aja ya. Permisi. Paket! Ibu! Bapak! Eh, tukang paket! Pak! Ini paketnya! Malem-malem nganterin paket lo! Kagak bisa besok apa lo? Maaf, Pak. Ini kan COD. Jadi harus diserahin malam ini juga, dan Bapak juga harus langsung bayar. Pergi gak lo? Pergi gak lo? Agak ada sopan santunya lo tukang paket. Ngaco nih. Saya kan pesennya rok merah. Kok yang datang tes merah? Masa sih? Nih, liat buktinya nih. Astaga. Mau saya rekan? Mau saya viralkan? Jangan, Bu. Jangan, Bu. Kemarin saya udah viral. Mending tutup aja. Kalau lo gak serius ngelola-ol shop. Gak mau? Emang kenapa sih? Ya kalau kirim barang selalu gak sesuai dengan pesenan. Gue yang akan kena masalah terus-menerus. Hobi banget sih marah-marahin gue. Ingat ya, gue ini calon istri lo. Sorry waktunya gak tepet ya. Santai. Gue cuma mau kasih tau, mulai hari ini lo udah bisa mulai kerja. Tapi... Sambil jagin adik gue nih ya. Iya. Oke. Oke kalau gitu. Gue duluan ya, ngasih ada kelas soalnya. Emang ya? Sona mantan tuh kuat banget. Ngomong apa sih lo? Ya iya, gue tau kok. Gimanapun juga lo gak akan ngaku. Kalau lo itu sebenernya masih ngarep sama Raya. Lo juga gak panggil? Maksa-maksa gue buat ngaku. Nge-les aja lo. Iya, lo udah ada buktinya. Lo aja mau disuruh ngasih adiknya. Apa lagi coba? Kalau bukan karena lo mau deket lagi sama dia. Iya, ya tujuan gue cuma mau menyalurkan bakat desain gue. Nge-les terus. Serah lo deh. Woy! Yuh, yuh, yuh! Duh, 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 duh. Dea, udah dong mainnya. Tuh sana mandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai kak. Hai. Dur! Gak kena. Dur! Dur! Aduh. Aduh. Udah ya. Gak mau. Kamu pasti belum mandi kan? Sini kak kami sih. Oke kak. Aku mandi dulu ya. Oke. Dia langsung mau disuruh mandi sama kamu. Ya udah, saya berangkat dulu ya. Ya. Ya bang. Masalah kamu sama Myrna udah selesai? Ya. Kayaknya gitu sih bang udah kelar. Ini cuma masalah kayak standard online shop sama nyongkap aku aja yang gak teknik. Oh gitu. Hei. Lagi ngapain? Lagi PDKT ya? Ingat ya setau gue sih Bang Erlan itu udah punya tunangan loh. Oh? Ya kan Bang Erlan? Bang Erlan gue duluan ya. Gue lagi ngadain RG buat berantem. Iya. Siapa juga yang mau berantem? Ngapain sih kesini? Ya mau minta dianterin pulang lah. Maksud aku Bang Erlan aku boleh minta tolong gak dianterin pulang? Masa Bang Erlan tega sih liat aku pulang naik kendaraan umum? Ya diwarnain apa? Biru. Terus kalo pohonnya? Warna hijau. Kenapa lo? Gue nanti tuh ada meeting. Tapi proposalnya belum jadi. Mau gue bantuin? Gak usah santai. Lo kan lagi ngajarin dia belajar. Udah beres kok kak? Cuman lagi gambar aja. Serius? Ya. Jadi gimana? Mau gue bantuin gak bikin proposalnya? Gue harus selamatin konfeksi gue. Karena di mata pelanggan gue yang satu ini statusnya masih red. Makasih. 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 look siang pak. Siang. Mirna. Ini Raya. Saingan kamu dalam tender ready. Kebetulan juga. Saya sudah mengenal Mirna pak. Gah nyangka ya, kita ketemu di sini. Jadi pak, saya sama Raya ini emang udah kenal. Kita tuh bersahabat dari kecil dan saya aking banget. Kalo misalnya konsepnya Raya ini pasti lebih bagus dari konsep saya. Sejauh itu kamu kenal Raya? Iya pak, kita tuh waktu SMA segeng jadi kemana-mana tuh selalu bareng, ya kan? Kenyataannya malah kita gak pernah akur kali. Bagus lah kalo begitu. Itu artinya saya akan memproduksi barang dari kompensi kamu, juga dari kompensi Raya. Supaya tidak terjadi persaingan. Oke? Tapi pak, sebaiknya permintaan klien itu tidak diprotes, betul ya pak? Iya, iya. Bukankah kerjasama dua sahabat akan menghasilkan hal yang bagus? Betul itu pak. Iya pak. Minggu ini semua desain-desain itu harus sudah selesai. Karena akan diproduksi. Siap? Siap pak. Iya pak. Aduh, makanya kalo bukan penulis tuh gak usah sosokan ngerang cerita. Kena batunya kan? Eh, kena deh. Hahaha, selamat ya. Hahaha. Kenapa jadi gue yang ngerjain semuanya ya? Hah? Iya. Karena semua ini kan salah lo. Salah gue di mana? Kalo misalnya lo gak ikutan tender itu, gue bisa untung 100%. Eh, sekarang gini deh. Emangnya gue tau lo bakal ikutan tender ini? Shhh. Gue gak mau denger deh penjelasan dari lo. Pokoknya ya, kalo gak gara-gara lo nih ya, pendapatan gue tuh pasti lebih tinggi. Gak kayak gini, gara-gara lo tuh semuanya berkurang. Astaga. Oke. Gue harus fokus, gue harus ikhlas, gue harus ngerjain ini semua. Kayak ini kesempatan besar buat gue. Kayak. Hei. Bang Helen. Kamu ngapain ada di sini? Iya bang, sendiri ngapain di sini? Aku baru selesai ngurusin bisnis. Oh iya. Kamu ambis dancingnya mau kemana? Rencananya sih mau langsung pulang bang, setelah dia udah nungguin. Gimana kalo kita mampir ngopi bentar? Oke sih, boleh. Oke. Terima kasih ya. Halo sayang. Iya sayang. Ini aku lagi ngobrol sama temen. Tadi dari kampus, aku langsung ngurusin bisnis aku. Yaudah, kamu hati-hati ya. Dah. Seneng deh. Dengar abang gak apa-apa caranya. Kayak saling support gitu. Keterbukaan, kepercayaan, dan komunikasi. Itu adalah kunci supaya hubungan berjalan baik dan langit. Raya, kamu gak mau balikin lagi sama Teddy. Kok diam sih? Yaudah, kalo sulit buat dijawab, kamu gak usah jauh kok. Bukan yang sulit bang. Tak kira-kira tadi udah sama Mirna. Dan denger-denger, Raya udah mau tunangan lho. Oh iya? Seneng banget ya. Padahal Teddy tuh sukanya sama kamu. Nika, udah jadi. Bagus banget. Tas dulu. Nanti dia mau tempel di kamar ya. Mantap. Dia mau bikin satu lagi. Emang dia mau gambar apa lagi? Gambar orang lagi main di bulan. Wih, keren. Coba-coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini deh, Ted. Lo mau tau gak? Apa? Hari ini, gue menang tender. Semua itu berkat desain lo. Thank you ya. Wih, alhamdulillah. Selamat ya. Em, kalo gak keberatan, malam ini mau gak sih bantuin gue bikin desain lagi? Soalnya besok gue harus presentasi. Dan gue yakin desain buat lu pasti keren. Mau gak? Mau dong. Thank you. Kok, tapi kan dia lagi belajar gambar sama Kak Teddy. Dea, gambarnya besok lagi aja ya. Gak mau, maunya sekarang. Tolong ngertiin kakak dong. Ini menyangkut kerjaan kakak. Kalo bukan Kak Teddy yang bantuin kakak bikin desain siapa lagi. Jadi kamu sekarang tolong masuk kamar dan lanjutin gambarnya di kamar ya. Em, oke. Gue bikin vlog coffee ya. Sambil gue nyiapin berkas-berkasnya. Ya. Thank you, Ted. Terima kasih. Dea! Dea! Ted! Tadi Dea lewat sini gak? Dia keluar gak? Gak ada. Bukannya Dea ke kamar. Gak ada, Dea gak ada di kamar. Nah, asa sih? Yaudah, sekarang lo coba cek ke kamar nyokap lo biar gue cek ke depan. Ya? Oke. Dea! 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 Halo Bang Elan. Bang Elan tolong Bang. Dea ilang. Oke Bang. Oke. Makasih ya. Dea. Gimana? Ketemu gak? Gak. Sama di depan juga gak ada. Astaga Dea. Apa jangan-jangan dia marah sama gue waktu gue kerasin dia tadi ya? Gimana? Dea udah ketemu. Belum. Lu kok tau? Tadi Raya ngelepon gue. Oh. Cepet juga nyampe-nya ya? Iya, kebetulan tadi gue lewat. Yaudah deh, mending kita cari jalan depannya. Oh iya. Iya. Dea! 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 Nanti dee! Dea! 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 Daddy? Ira? Ira ngapain di sini? Nyariin lelah, di telfon susah banget sih So sibuk deh Maaf Yaudah yuk pulang Masih banyak kalo paketnya harus dicirin Ayo Bukannya nyariin Dea malah pacaran Dea 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 Kak Dea Astaga Dea, kamu dari mana aja? Aku abis dibeliin komik sama om Lain kali kalo mau pergi izin dulu ya Maaf Jaji ya Dea, jadi anak penurut Oke Elan, kamu ada di sini juga? Iya om Bang Elan, kenal sama Pak Bana Iya, Pak Bana ini relasi bisnis aku Ayo Ayah Kayaknya aku harus pulang duluan deh Kamu gapapa kan? Kalo aku gak anterin pulang Oh iya iya Gapapa Biar om yang ngantar merenggit Yaudah kalo kita Udah ya Ku duluan ya Nah Nah Makasih ya bang Ayo om mater yuk Ayo 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 Rumah om banyak mainan dan komik-komik loh Bener kan om? Iya banyak Kak, gimana kalo sekarang aja ke rumah omnya? Dea, jangan sekarang ya sayang Kapan-kapan aja Sekarang udah malem ya Tapi kan sekarang belum terlalu malem Boleh kan om? Boleh dong Ayo Dupan boleh Asik Jadi sekarang? Iya Ya Gak apa-apa Geter dong Biar ada yang laku Wah Maaf Bagus ya Dea Loh Oh Loh kok bisa ya berduaan disini? Asik-asik pacaran ya Kenapa lo? Kok nyolet? Miri kali Eh gue bukan yang ngiri Ini soal tanggung jawab kerja lo dimana? Loh Loh Ini kok udah malem? Wajar dong jam kerja gue udah selesai Tapi dia tuh belum ketemu Dimana tanggung jawab kerja lo? Ada apa ini? Aduh Bapak Bapak Kita masuk kamar aja Eh Telepon dokter Telepon Aduh bukannya bantuin ngapain sih? Bantu kek apa? Kek malah diem-diem doang Halo Iya dokter bisa ke rumah Pak Benen sekarang? Bapak deket kan? Oke cepetan ya pak Ditunggu Makasih Bengong-bengong doang ngapain ga ga ada gunanya banget sih? Kalo aja lo ga dateng ke rumah gue Bokap gue ga mungkin kamu Gue gatau ya kalo ini rumah lo Dan gue juga gatau kalo Pak Bana itu bokap lo Kenapa gue disini? Karena gue udah diajak sama Pak Bana Oh Gue tau nih Lo lagi sengaja Deketin Pak Bana PDKT-in Pak Bana Biar lo tuh sukses kan dalam proyek-proyek itu Iya Gue emang pengen banget proyek ini goals Termasuk lo jadiin gue penjaga dia Dih Selamat polang Dok Silahkan dok Ayo Gue cuma minta satu hal dari lo Tolong berpikir positif Jangan pikir gue yang macem-macem Udah deh Nggak usah diperjelas Kita itu udah tau Lo itu cewe macem apa Astaga Perempuan kenapa sih? Kondisi papa ada medbeks aja Kalo ada apa-apa Bumung saya aja ya Makasih ya dok Saya bakusi dulu Eh Gue bener-bener ga nyangka sama lo Ray Anterin gue pulang dong Pulang aja sendiri Sendiri Gue gak liat bokap gue lagi kambuh Termisi pak Ya Ya Yuk kita pulang sayang Om Mananya mau istirahat Ya Pak Kami-kami termisi dulu ya Ya Tapi kan dia lagi bacain komik Ya Baca komiknya besok kita lanjutin ya Ya om Eh Daddy Antar ayah sama dia ke rumahnya Nggak apa Daddy mau jagain papa aja Papa nggak apa-apa kok Udah ntar aja Cepet Lu kak Ya Permisi pak Ya Dada dia Ya Gue tetep akan selesaikan deadline desain baju sesuai permintaan lo Setelah itu gue mau resign Dan gue minta tolong sama lo Jangan berhubungan lagi sama bokap gue Gak kebayang kalo lo jadi nangkep ciri gue Apaan sih Lo ngomong yang sembarangan ya Untuk setia Hah Iya Peh tuh sengaja mau bikin celaka ya Barusan gue liat ada manusia berjubah itu Udah nggak ada kan Yuk jalan lagi Tunggu dulu Gue yakin dia masih ada disini Ya mana Udah lah Raya Emang Helen Kalian ngapain ada disini Gue mau anterin Dea sama Raya pulang Tapi barusan gue ngeliat orang misterius yang sering gangguin Dea Oh Lo mau kemana? Kok tiba-tiba ada disini? Tadi kebetulan aja gue lewat Terus Gue liat kalian ada disini Terus mobil lo mana? Tuh Gue parkirin sebelah sana Kenapa? Lo curiga sama gue Bang Helen Bang Helen keberatan gak sih Kalo aku sama Dea Numpang Sama abang Ya enggak dong Boleh banget Sekarang Ya Makasih ya bang Biar aku aja yang Biar dong Oh iya Gue jadi curiga nih Apa jangan-jangan orang misterius itu? Teddy Katanya lo mau jagain bokap lo Kok ada disini? Lu juga aku bisa tiba-tiba ada disini sih Gue mau pulang Anterin gue pulang ya Aku sih gak yakin ya Kalo Teddy itu Bermaksud buat nuduh kamu pacaran sama bokapnya Karena kalo menurut aku Pantesnya kan sama anak ya Tapi aku baru tau aja gitu Ternyata pabana Bokapnya Teddy Teddy itu emang orangnya sederhana banget Meskipun dia orang kaya Dia tuh gak mau dibilang anak manja Dia tuh pengen mandiri Ini Makanya dia gak pernah minta uang sama orang tuanya Dan Sebenernya Yang nyuruh Teddy pacaran sama Mirna itu Aku sama pabana Soalnya Dia itu masih ngarep banget balikan lagi sama kamu Serius Semenjak dia putus sama kamu 3 tahun yang lalu Teddy tuh gak pernah pacaran semua sekali Gak nyangka Teddy sepatah hati itu dulu sama aku Iya Tapi bagi Teddy Kamu itu adalah patah hati terbaik bagi dia Dan dia gak pernah nyesel Pernah mencintai kamu Iya David Kamu pasti bingung kan Soalnya dia tuh soal cuek sama kamu Kan gak perlu capek Kalo ketemu kamu aja Dia tuh udah bahagia banget Nih ada 3 paket COD yang dibalikin Hah? Kok dibalikin sih? Rugi dong Yaudah Gak usah lagi pake COD Banyak kayak gak ngerti soal COD Dikit-dikit protes Dan gua sebagai kurir asal lu jadi korban Tapi masalahnya COD itu yang paling laris Terserah lu Asal jangan nyuruh gua buat nantri Haruskah aku kebetulan Gitu indah semua Eh Kok cuek banget? Kenapa masih marah sama gue? Oke Jujur, waktu dulu lo mutusin gue, gue emang sakit hati banget Sampai sedikitpun gue ga pernah ada niatan bikin orang-orang tuh jadi benci sama lo Gue cuman mau kasih tau, mulai hari ini lo udah bisa mulai kerja Tapi, sambil jagain adek gue deh ya Tetaplah bersamaku, tetaplah kau di sisiku, di hatiku Cumaninlah diriku, sampai waktu kan menentu, kan tadir kita Apaan sih? Kok gue malah mikirin Raya? Eh, desainnya udah beres Jujur gue ga enak neriwe ini Karena lo anak kayak pahabana pemilik perusahaan yang murder di hand baju dari gue Buat any way thank you ya Gak penting kan buat lo siapa yang desain Yang penting kerjaan lo gue Ya kan? Tetaplah bersamaku, tetap lah kau di sisiku Ya asal lo tau ya Gue ga ada sanggup pautnya sama perusahaan Boka Mulai sekarang gue harus mirisain Sampai waktu kan menentu Kan tadir kita Gue terima risahin lo Gue mau minta maaf ya Kalo selama kita kerja bareng Mungkin Ada hal-hal yang ga berkenan Oke Gue juga Dan menurut gue Mungkin ini lebih baik Kalo dari kemarin kemarin kita juga seperti orang asing kan Kenapa? Kalo apa? Oh Kalian lagi berduaan ya disini Kok pada diem sih? Sorry kalo ganggu Gue boleh ngomong bentar sama lo Ada hubungan apa lo sama Mirna? Lo cemburu Engga Gue ga cemburu kok Gue cuma aneh aja sama kelakuan Mirna akhir-akhir ini Aneh gimana? Dulu dia naksir lo kan? Lalu dua bulan ini dia mepet bokap gue Bahkan maksa-maksa gue untuk ngamar dia Perasaan lo doang kali Lo jangan bikin macem-macem Gue tadi ga sengaja Untung lo Mirna disini Serius lo? Pertawaan lo Nunggu Masa Ada sih. Jadi Raya sama Teddy dulu tuh pacaran. Oh ya? Iya karena masih ABG kali ya, masih semester awal juga. Raya jadi masih belum berpikir kalo tadi tuh serius sama Raya. Yaudah kaya putus. Kamunya gimana? Eh bingung. Tapi anehnya sekarang Bang Elan bilang kalo misalkan Teddy itu masih sayang, masih cinta. Kayak, masa sih? Terus senyata Raya, Raya pacaran sama Teddy tuh cuman kayak tiga bulanan ya deh. Mau tiga bulan, mau tiga jam sekalipun kalo udah urusan cinta itu urusannya panjang. Kalo kamu masih cinta, kamu jangan nipu diri kamu sendiri dengan pura-pura membenci dia. Kalo kamu butuh mama, mama akan selalu ada buat kamu. Aku mungkin seumur hidupku. Ini adalah desain andalan kami. Dilanjut dengan ini, dan intus santainya, dan ini. Sekian dan terima kasih pak. Luar biasa, desain kamu itu sudah sempurna. Terima kasih banyak pak. Kayaknya itu bukan desain dia deh pak. Iya memang betul pak, ini semua bukan desain saya. Melainkan desainnya Teddy. Tuh kan dia main curang kan pak? Siapapun yang mendesain, tapi saya suka sekali. Karena ini kekinian dan punya daya jual. Ayah, saya akan segera kontrak dengan kamu. Supaya bisa diproduksi. Terima kasih banyak pak. Pak maaf jika saya lancang, tapi apakah saya boleh mengajukan DP 50% Pak Limuka? Untuk beli produksi. DP? Iya pak. Saya akan lumah sih di depan semuanya. Mungkin? Terima kasih banyak pak. Sekali lagi saya minta terima kasih banyak pak. Sayang, serius banget gambarnya. Gambarin aku dong. Gue lagi gak mau bercanda. Yaudah, sekarang kita ngomong serius ya. Dengerin. Konveksinya Raya itu kan dapet tender dari bokap lo. Gue juga. Tapi khusus Raya, pembayarannya itu lunas di depan. Spesial ya? Gak usah ngomong dulu. Gue bisa simpulin kalau bokap lo sama Raya itu punya hubungan spesial. Jangan tolong jahat gitu sama Raya. Yang penting kan rencana kita berhasil. Eh, maksudnya rencana aku. Hmm. Raya. Sebaiknya lo jauhin bokap gue. Maksud lo? Lo harusnya udah paham. Lo udah dapet tender dari bokap lo. Gue rasa itu udah cukup ya. Gak perlu lagi lo minta di spesialin untuk dibayar di awal. Kan gak enak sama partner bokap gue yang lain. Ini jadinya lo berpikir kalau gue tuh... Iya. Lo manfaatin bokap lo. Ada hubungan apa lo sama bokap lo? Wah, asli gue makin gak kenal sih sama lo. Lo cari gara-gara lagi kan? Gini nih. Karena lo tuh masih cinta sama dia. Cinta itu kayak hukuman mati. Kalau lo gak mau perasa mau digantung, itu berarti lo harus tembak dia. Makasih ya. Ada meja kosong gak? Ada tuh. Hmm? Kenapa sih ketemu dia lagi disini? Memang kenapa sih? Ada spesialin gak sih? Tanah sendiri. Semua udah penuh-penuh. Udah lah, gabung aja. Jodoh itu. Iya emang kayak gini. Semakin lo jauhin, semakin bangang sering lo ketemu. Ayo! Hai, Rai. Hai bang. Boleh gabung gak? Soalnya tempat lain udah pada penuh. Makasih ya. Hei. Kamu hari ini masih ada kelas gak? Udah gak ada kebangun. Kalau lo Ted, lu masih ada kelas gak hari ini? Ted! Oh iya. Kalian ngambil mata kuliah bareng kan ya? Oh iya. Kalian ngambil mata kuliah bareng kan ya? Cuma masih belum tau juga judulnya apa yang bagus ya? Posernya dari abang? Boleh minta sarannya? Ehm... Boleh, boleh. Kapan? Mayap! Hmm, gak sekarang kok bang. Sekarang aku lagi fokus dulu sama proyek. Nanti ya. Ulan. Lan. Gue duluan ya. Kok dia gitu sih? Hah? Udah biarin aja. Ini tuh bukti yang bisa kamu liat langsung. Maksudnya? Kamu gak ngeliat sendiri matanya Teddy tadi. Teddy itu cemburu sama sikap kamu kaku. Dia tuh kepengen ya. Kamu itu perhatian juga sama dia. Cuma egonya dia aja yang buat kayak gitu. Oh. Jadi menurut abang, aku harus nurunin harga diri aku gitu. Baik-baikin dia. Membujuk dia. Iya. Terus kayak kasih perhatian nulan itu sama dia. Gitu? Ya gak mungkin lah. Ego kamu kan juga besar ke dia. Gak ngerti lah bang. Kayak gitu-gitu. Bang, duluan ya. Aku ada urusan sama Pak Banna. Mau ketemu dulu. Thank you bang. Yup. Hati-hati. Mereka sama-sama kelas kepala. Raya. Eh bang Elan. Pasti abis ketemu sama Pak Banna ya? Iya. Aku tadi abis nganterin undangan ke Pak Banna. Undangan? Kebetulan banget nih ketemu kamu. Ini ada undangan juga buat kamu. Itu undangan pernikahan aku. Minggu depan aku menikah. Doain ya. Semoga pernikahan aku nanti bisa lancar. Amin. Aku pasti udah yang terbaik buat abang. Selamat ya bang. Makasih. Yaudah aku mau muter lagi. Ya. Dah. Tidak. Tidak. Gua pikir cuman gua doang di sini. Lu pikir gua tau gitu lu di sini. Emang bener ya? Ego lu tuh besar. Jadi menurut lu, ego gua besar. Ego lu tuh yang ketinggian. Lu pikir gua suka ya dengan kondisi gua seperti ini? Kadang gua menyesali. Coba aja kalo dulu gua gak jatuh cinta sama lu, pasti gua udah mau fombak, kan mungkin sekarang gua udah nikah. Oh, jadi lu ngerasa dulu tuh ada yang maksain lu untuk jatuh cinta sama gue? Iya. Eh, semenjak lu putusin gue, apa gua bahagia? Gua gak pernah ya mikirin kebahagiaan gua lagi, karena buat gua yang terpenting adalah kebahagiaan nyokap gua sama adik gua. Dan, gua gak pernah kan nyari penghenti lu? Tak perlu banyak waktu untuk mencintaimu. Tapi saat harus melupakanmu, butuhkan waktu, mungkin seumur hidupku. Tete, apa kau sudah mempunyai seseorang yang jadi pilihan kamu sendiri? Seseorang yang bukan saja kamu cintai, tapi juga mencintai kamu? Ada gak? Gak ada, Pa? Kalau begitu, besok kamu tunangan sama Firna. Jadi kalau menurut Bang El, tadi masih sayang gitu sama aku? Iya, kamu sih gak percaya sama aku. Ya, bukannya gak percaya Bang El, tapi kayak, ini beneran nih, berarti aku harus buka hati aku untuk Teddy gitu. Lo gak akan pernah bisa buka hatinya Teddy buat lo. Karena besok, gue akan tunangan sama Teddy. Dan sekarang... Raya? Rai? Secara khusus, gue undang lo ke acara tunangan gue. Jangan sampe ngeret lo. Halo, Raya? Halo, Raya? Kamu gak apa-apa kan? Raya? Halo? Lo seriusan mau tunangan sama Mirna sore ini? Kalau lo masih cinta sama Raya, gue bisa kok bantu lo buat gagalin pertunangan lo sama Mirna? Gak perlu. Sampai kapanpun Raya juga gak akan pernah cinta sama gue. Jadi percuma aja kan? Kita perjuangin cewek yang gak pernah cinta sama kita. Lunya aja gengsi buat nembak Raya. Harusnya lo tuh dengerin sayang gue. Punya temen gengsiannya overdosis. Saya akan tanda tangani kontrak ini. Dengan syarat... Kamu harus menghadiri pertunangan Teddy dan Mirna. Bagaimana? Baik, Pak. Gitu dong. Oh iya, jangan lupa ajak dia. Saya rindu sama dia. Saya juga sudah siapkan ceknya. Terima kasih penyawa. Terima kasih penyawa. Gue harap Raya gak dateng. Kak, ayo. Nanti kita telat. Sebentar ya, Dea. Raya kok belum berangkat? Jujur. Jujur, Ma. Ini berat untuk Raya. Gue gak sanggup ngeliat lo tunangan sama Mirna, Ted. Gue masih sayang sama lo. Kau mampu membuatku jatuh. Ayah. Berserah kamu. Mau berangkat atau gak? Makasih ya, Pak. Bu udah dateng. Hai, babe. Hai. Gue disantikan. Ada yang aneh gak? Coba-coba lihat. Berserah kamu. Woi. Eh. Semangat dong. Gimana sih lo? Tukan tau gue gak cinta sama Mirna. Terus kenapa lo terima? Kenapa gak lo tolak aja? Eh, Dea. Akhirnya kamu datang juga. Raya. Apa mana? Pak Banah, cantik ya calon istrinya. Masih muda lagi. Ya kan? Waduh. Ada yang salah paham nih. Raya ini sama dia sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Ya kalau boleh jujur. Saya itu inginnya yang bertunangan itu Raya dengan Teddy. Bukan dengan Mirna. Tapi ya mereka tidak mau. Jadi ini tuh tujuangan maksud lo. Jadi ini tuh tujuangan maksud lo. Jelek-jelekin gue biar Pak Banah tuh memihak ke lo. Gue malu nih. Mirna. Kejar dong. Bang Banah, yuk. Iya. Teddy. Kejar dong. Mirna. Mirna tunggu dong. Mirna. Mirna tunggu, tunggu. Stop, 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 stop. Gue mau minta maaf sama lo ya. Gue minta maaf kalau gara-gara gue acara pertunangan lo jadi perintah kan? Lo itu selalu ngancurin hidup gue. Maksud lo? Lo udah nabrak pacar gue sampe pacar gue hilang gak ada kabar. Berapa kali gue jelasin sama lo kalo gue itu gak pernah nabrak orang. Gak usah ngeles. Mobil lo itu udah nabrak pacar gue. Astaga. Itu mobil gue beli second ya. Dan kejadian ketabrakan itu sebulan sebelum gue beli mobil. Jadi gue gak tau siapa yang nabrakin cowok lo. Udah, 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 udah. Kalian tenang ya. Semua ini bisa dibicarain baik-baik kok. Jadi ada dendam masa lalu dibalik sikap benci lo keraya selama ini? Gak, gak, Ted. Gue yakin kok Mirna gak dendam sama gue. Tapi gak tau aja kenapa selalu nyari ribut aja sama gue. Ted, mending lo urus raya deh. Biar gue yang urus Mirna. Mir, ayo gue anterin lo pulang. Udah, oh iya. Lu gue anterin pulang ya. Udah, 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 udah. Nanti biar gue anter lu pulang ya. Kau masuk duluan nih sayang. Ya kak. Makasih ya kak Teddi. Ya. Em... Tadi. Makasih banyak ya udah mau nganterin pulang sanggar uang. Sama-sama. Ah, takut! Ah, dia! Dia, dia, dia! Sini, 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 burun! Eh! Siapa lo? Beran di sini lawan gue! Gue udah ngapain gak? Sini, sini, sini! Ikut gue! Ikut! Beran, beran, beran. Beran, beran. Beran, beran. 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 Siapa sih lo? Irna. Dek, kamu masuk ke rumah. Kamu masuk ke rumah. Kamu masuk, ya? Jadi selama ini, lo yang udah nakutin dia ya? Iya. Salah apa sih adik gue sampe lo giniin ah Gue benci sama lo Karena lo udah ngeret kebahagiaan gue Lo deketin Elan Lo nabrak pacar gue Dan sekarang lo muncul sebagai saingan bisnis gue Sumpah ya Mirna gue harus ngapain lagi Gue harus sumpah demi Tuhan Apa gue gak pernah nabrak cowok lo Itu kenapa sih Kalau menurut gue Pacar lo ngilang itu bukan karena raya Tapi emang karena gak kuat sama sikap lo yang ngeselin Sekarang lo akan gue bebasin Asalkan lo janji ke gue Lo janji gak akan gangguin raya sama adiknya lagi Atau kalau enggak gue bakal laporin lo ke polisi Janji Iya gue janji Ya ampun mas Saya kan pesen ukuran XL Ini yang datang ukuran S Kamu gimana sih saya gak mau tau lah Pokoknya barang ini saya minta tuker Saya minta kembalikan Maaf bu Ini ada apa ya Ini loh Mas ini kerjanya gak bener Saya pesen ukuran XL di antar ukurannya S Saya ngerti bu Tolong izinin saya tuh ngejelasin ya bu Jadi kesalahan ini Tidak terletak pada kurirnya bu Tapi kalau ibu mau komplain Ibu telfon aja online shopnya Karena tugasnya kurir Hanya nganterin barang bu Dia gak tau isi barangnya itu bagus Jelek Benar atau salah Jadi Saya harus komplain ke kantor Iya ke kantor online ya Yaudah Oh maaf ya Mas saya udah marah-marah tadi Kalau gitu Sekarang saya mau komplain ke kantor online ya Makasih ya udah bantuin gue Tetap sama Daddy Bapak mau telfon Iya pak Daddy Kamu pulang sekarang Kita ke rumah Mirna Buat apa lagi pak Melanjutkan pertunangan yang gagal Daddy sudah memutuskan untuk tidak bertunangan dengan Mirna pak Daddy Kamu jangan bikin malu papa ya Pulang sekarang Daddy gak pernah cinta sama Mirna Pembilikan Danniu Pembilikan 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 Ah Dari B invoice Dari hanging Altyazı Dari Papa! Bokap gue mana? Pa? Papa? Jangan berisik. Bokap lo lagi sekarat. Terus kondisi bokap gue sekarang gimana? Tadi abis teleponan sama lo, bokap lo langsung ngedrok. Ini semua gara-gara lo nolak tunangan sama gue. Karena gue gak bisa mencintai lo, Mir. Sebenernya... Sebenernya apa? Sebenernya bokap lo punya satu permintaan terakhir. Sebelum dia pergi ninggalin lo. Dia pengen ngeliat lo nikah sama orang yang mencintai lo. Dan lo juga mencintainya. Pah, ini Teddy. Dan di sini udah ada raya. Membinak kisah. Teddy ingin papa dengerin keinginan Teddy yang sesungguhnya, Pa. Teddy gak pernah cinta sama Mirna. Karena Teddy cintanya sama raya, Pa. Tapi papa ingin dengar. Apa raya juga cinta sama kamu? Pak, jujur. Dari dulu sampai sekarang raya selalu mencintai Teddy. Kalau begitu, kita harus segera merencanakan pernikahan kalian. Saya juga setuju. Mungkin lebih cepat lebih baik ya, Pa. Iya. Gue setuju banget, Bro. Karena sehabis lo menikah, gue juga akan menikah dengan calon tenangan gue. Ya kan, sayang? Iya, sayang. Ini gimana sih maksudnya? Jadi semua ini cuma settingan. Dari mulai pertama kali lo salah ngasih baju, sampai akhirnya lo berdua deket lagi. Jadi, Mirna ini... Ya, Mirna ini adalah tunahan gue yang selama ini gue rahasiain. Gimana-gimana? Acting gue bagus kan? Sebentar deh, berarti itu dohan lo atau gue nabrak? Itu pemanis aja, biar makin seru. Yang penting sekarang ini, kalian berdua sudah bisa mengalahkan ego cinta kalian. Ini buktinya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa disentil. Kecuali... Cinta sejati. Cinta sejati itu harus dibayar lunas. Seperti... J.O.D. Semarinlah diriku Sampai waktunya kan menentu Kan tadir kita Sampai waktunya kan menentu Sampai waktunya kan menentu Sampai waktunya kan menentu Terima kasih telah menonton 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 Aduh Terima kasih telah menonton Aduh Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton